Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Ferdianto, mengingatkan masyarakat berhati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan Care Center BPJS Kesehatan yang menyatakan kartu kepersertaan JKN akan diberhentikan sepihak tanpa alasan jelas, karena informasi tersebut tidak benar. Peringatan Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Ferdianto, disampaikan menanggapi modus penipuan termasuk peserta diminta menyebut nomor induk kependudukan mengatasnamakan badan usaha dengan alasan telah melebihi batas waktu pemakaian obat-obatan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kepada masyarakat diimbau apabila peserta menerima informasi tersebut, agar tetap tenang dan segera melaporkan ke kanal resmi BPJS Kesehatan nomor 165 atau melapor ke pihak berwajib karena BPJS Kesehatan berkomitmen melindungi dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta. Terima kasih telah menonton!